Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas seni dan budaya. Nah, kita akan tertuju nih pada seni dan budaya yang ada di tingkat sekolah loh teman-teman, seperti sekolah yang ada di Majalengka ini, yaitu SMK Negeri Satu Panjikiran. Di SMK Negeri Satu Panjikiran ini terdapat ekstra kulikuler kesenian yang bernama Radaya atau Ragam Budaya, yang di mana siswa di sana bisa mengembangkan bakatnya di bidang seni tari, seni karawitan, marching band, dan band. Untuk lebih lanjutnya, kita tanya-tanya aja langsung yuk sama peminat dari Radaya. Radaya adalah satu ekstra kulikuler, ya ekstra kulikuler yang berkecimpung di bidang kesenian dan berada di SMK Panjikiran. Radaya terbentuk pada tahun 2015, pada awalnya siswa, minat siswa tidak mencukupi keempat dari ekstra kulikuler, seperti PKS, Nesapala, Pasgibra, dan lain-lain. Baru setelah itu, karena ada minat anak terhadap seni, baru diadakan ekstra kulikuler Radaya kesenian. Kesenian yang ada di Radaya, kami lebih menitik berat kepada kesenian yang berbasis tradisi, ya. Seperti Degung, Kemenang, Pecahung, Alpung, Tarik, Jaipong, Upacara Ada, Ya, ada pun sedikit yang bertuah modern, seperti Matching Band dan Band. Alasan terbentuknya Radaya, seperti tadi saya bilang, karena adanya minat, bakat dan minat dari siswa, Ya, tentu saja pihak sekolah, ya. Dan juga para pengajar saya, Ibu Ika dan Pak Ujuk itu mengadakan eskul itu sebagai sarangan untuk mengembangkan bakat sebenarnya. Motivasi saya kepada anak muda, pelajar, khususnya anggota Radaya, ya. Supaya lebih mencintai dan lebih semangat sama kesenian nesantara, ya. Seperti Anglung, Salung, Degung, Kemenang, Jaipong, ya. Karena berkembangnya kesenian daerah, ya. Itu berasal dari kecintaannya anak muda. Radaya, menurut pendapat saya, suatu hal yang berharga. Bukan sekedar eskul, ataupun kayak ekstra-ekstra yang lain. Tapi di Radaya ini, saya mendapat hal atau pengalaman yang benar-benar membanggakan. Dan di sekolah ini juga, kenapa bisa dinamakan dengan sekolah kesenian? Karena Radaya. Karena Radaya dulunya sering tampil di mana-mana. Jadi saya bangga di Radaya ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!